Memasuki puncak musim penghujan di akhir Desember 2021, para petani padi di Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, mulai mempersiapkan lahan pertaniannya. Sejumlah petani kini terlihat membajak dan mencangkul sawah. Rencananya para petani tersebut akan mulai menanam padi pada awal tahun 2022 mendatang. Tingginya intensitas hujan di akhir Desember 2021 ini berdampak baik bagi pertanian padi di Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Memanfaatkan momentum di musim penghujan, para petani padi yang belum lama ini telah melakukan panen raya, kini kembali menggarap sawah mereka seperti halnya para petani padi di RT10 Desa Senaung ini. Sejumlah petani tampak membajak sawah mereka menggunakan traktor dan sebagian lagi tampak mencangkul sawah mereka dengan peralatan manual. Mereka berencana akan kembali menanam padi pada awal tahun 2022 mendatang, selambat-lambatnya yakni di bulan April, para petani berharap puluhan hektare sawah tadah hujan milik mereka tidak tergenang oleh banjir luapan sungai Batanghari. Sehingga tanaman padi milik mereka tidak terganggu, selama ini para petani mengeluhkan proses pengibitan padi yang kerap diserang hama, serta menginginkan adanya bantuan racun pembasmi hama dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2021 ini, petani di desa Senaung hanya bisa melakukan panen raya setahun sekali dan diharapkan ke depannya ada aliran irigasi yang melewati sawah mereka mengingat saat musim kemarau, petani kesulitan mencukupi kebutan air untuk tanaman padi.